Kita darus dulu lah, bisa jadi ini ayat yang terakhir kita baca. Surat Jumu'ah ayat 8. Terkait dengan dasar hukum tema OTW TKP. DMN tadi, gitu kan, ngechat. DMN tadi, dimana tadi? OTW TKP, non arti nak? Oke tungguannya tapi kapah. Tema kita keren banget. OTW TKP, on the way to death. Artinya semua menuju ke sana. Ini dasar hukumnya nih, surat Al-Jumu'ah ayat 8. Saya sekali, semuanya sekali. Biar membekas. E'udhu billahi minash shaytani rajeem. Ya. Ya. Allah binashaytani rajeem. Qul inna al-mawta al-lazhi tafirun minhu faenahu mula qikum Summa turad looks at alimin ghayb Ilah alim al-ghayb wal-shahadah Ilah alim al-ghayb wal-shahadah Fayunabbi'ukum mimakutum ta'malun Allah berfirman, katakanlah sungguhnya kematian Yang kalian lari daripadanya kematian itu Maka sungguhnya kematian itu akan menemui kalian secara paksa Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata Lalu dia memberitahukan kepada kalian Apa yang telah kalian kerjakan Maha benar Allah dengan segala pirmannya Di ayat lain, innaka maitun wa innahum maitun Sungguhnya kamu akan mati dan sungguhnya mereka juga akan mati Kulunapsin daikutul maut Surat Jumar ayat 30, surat al-imran 185 Dimanapun kalian berada, kematian akan mendapatkan kalian kendatipun Kalian berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh Jadi ayat-ayat kematian di Al-Quran Sebanding berimbang dengan ayat-ayat tentang kehidupan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazhi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Wa huwal azizul ghafur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa min fitnatil mahya wal mamat Wa min syari fitnatil masyihid da'jar Segala puji bagi Allah yang menciptakan kematian awalnya tidak ada kita Wal hayata lalu diadakan Liyabluwakum Sengaja seberat apapun ujiannya Senyumi aja Karena itu ujian bagi kita Ayyukum diantara kita ahsanu amala Yang terpenting Apa yang sudah kita siapkan Bekal apa untuk kepulangan kita Mudik illallah Pulang ke kampung halaman Dunia catat Diciptakan untuk kita Maka jangan khawatir tentang dunia Tapi kita diciptakan untuk Akhirat Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal Bagi yang berbuat baik dan mengekalkan kebaikan Tapi bagi yang berbuat buruk Kekal juga keburukannya Maka life is choice Hidup pilihan Dua jalan sudah Allah berikan Mau jadi boga lalakon Mau jadi penjahat Dunia ini berputar Bahwa ayah pir'aun Ayanaknya ayah Ngan beda pelakunya Mau jadi peran antagonis Mau jadi peran Noon Pilih Dunia ini panggung sandiwara Ceritanya mudah berubah Peran yang kocak Membuat kita terbahak-bahak Peran bercinta Membuat orang mabuk kepayah Kucinta sama men Brother Superman kayak nutung Kucinta sama Spiderman kayak tijalike Kucinta sama Malanoi bray Ustaz menipenuh penghayatan Ustaz juga manusia Kucinta sama Malanoi Maka cintakan rasa cintanya Kepada Allah Nanti Allah cintakan Yang kau cintai Sebelum mencintai Allah Allah cintakan kepadamu Karena kau sudah memulai Mencintai Allah dengan utuh Karena Allah sang pencinta Dan Allah yang menggerakkan Seluruh cinta Untuk mencintai kita Allahumma ini as'aluka hubbaka Wahubba mayuhibbuk Wa amelaladzi yubaliguni hubbak Allahumma j'al hubbaka ahabak Ila yamin nafsi wahli Ya Allah Kami bermohon kepadamu Tanamkan rasa cintaku Hanya untukmu Tidak untuk yang lain Lebih daripada Aku mencintai diriku sendiri Dan keluargaku Setiap ubun-ubun kita Ada dalam genggamannya Jutaan triliun Saya dalam tubuh kita Ada dalam kendalinya Ya Allah Jangan kau serahkan diriku Kepada diriku sendiri Walaupun sekedip mata Fala takyuni ilan nafsi Tarfata'ini Wa aslihli Solehkan aku Ya Allah Jadi hirup Tung mawakarab sorangan Mana raja-raja Yang sombong dulu Mana Fir'aun Korun Abraha Namruz Mana Dimana hari ini Kaifah Bagaimana mungkin Takfurunan kau kufur Bilahi kepada Allah Wa kuntum Yang mengadakanmu Amuatan Tidak ada Wafat Fa'ahiyakum Lalu diadakan Seperti hari ini Sudah punya bekal apa Puntun Pertanyaannya Mohasabahnya Catat Berapa umur kita sekarang Ini pertanyaan untuk pribadi Cuma lagi ngumpul aja Jadi globalin Berapa umur kita sekarang Berupa Yakin bakal berumur panjang Esok sih masih ada Tapi yakin gak besok kita masih ada Jangan sombong Kejauhan Sejam ke depan Ada asuransi yang menggaransi kita masih hidup Yang jadi masalah bukan kematiannya Amal apa yang sudah dibingkai untuk Mati enak Karena banyak orang yang berpikir hidup enak Tapi berapa persen orang yang Berpikir Untuk Mati enak Sekali lagi Dunia diciptakan untuk kita Tapi kita diciptakan untuk akhirat Tapi orang hari ini fokusnya kemana Ke dunia yang akan meninggalkan dan ditinggalkan Bergegas Dunia itu bergegas meninggalkan kita Empat kotak persegi panjang Berapa sudut Segitiga berapa sudut Kalau garis ada awal ada akhir Aku mah gak mau jadi benda yang tiga tadi Aku pengennya jadi lingkaran Biar gak ada putusnya sama kalian Itu matematika kehidupan Kematian itu kehidupan Terus kehidupan yang semuanya itu adalah kemati Sekedip mata saja Jalan kita masih panjang Kemarin alam ruh Alam rahim Alam dunia Satu hari di akhirat Seribu tahun di dunia Sebentar sekali Lalu alam Kubur Karantina Saya kemarin Bupopi Handayani Jail Saya cerama di alam Amin Sebelum cerama Saya baca Aslinan Terbisa Sare Sare Hese 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 Hudang Empat puluh hari Menjelang kematian Keringat Dingin Dehidrasi Sudah Terus orang Neknaun Hirup Menteboga ibadah Kenapa engkau Kufur Kepada Allah Wakuntum Amwatan Pada asalnya Kamu tidak ada Fa'ahyakum Lalu diadakan Untuk Summa Kemudian Yumitukum Diwafatkan Untuk apa Diwafatkan Summa Yuhyikum Untuk dihidupkan Quotesnya adalah Bikin hidup Lebih hidup Seperti ini Bikin hidup Lebih hidup Karena ternyata Hidup bukan Untuk hidup Tapi hidup Untuk yang Maha hidup Bagaimana Ustadz Kalau wafat Sekalipun mati Itulah jalan hidup Karena ada ayat Jangan kau Fikir Jangan kau Sangka Orang-orang yang Wafat di jalan Allah dengan Kesyahidannya Mereka mati Mereka hidup Di tempat yang lain Karena kematian Adalah kehidupan Pernah saya katakan Di sini Kalau Punya keluarga Petani Pelajarilah Ketika kita wisata Berselaturah Berselaturahmi Ke rumahnya Saya sering berkunjung Ke nenek saya Yang di Garut Itu di atas Tungku Hawuk Jagung garing Saya tanya Nek ini untuk apa Nek Untuk ditanam lagi Kok mati Lihat aja Nanti besok kita ke kebun Jadi dari jagung yang kering itu Di pecelan Dimasukin ke tanah kering Dimasukin dikubur Lalu di airi Beberapa hari kemudian Itulah kehidupan Jamur kuping lah Jamur kuping Tahu jamur kuping Hidupnya di media Hidup Media mati Kayu yang sudah mati Jadi kehidupan itu Kematian dan kematian itu Adalah awal Kehi Kaipa Bagaimana mungkin Takpurunan Engkau ingkar Kita ingkar Bilahi kepada Allah Yang Wakuntum Amuatan Menjadikan kalian Asalnya tidak ada Fa'ahyakum Lalu diadakan Summa Kemudian Ditiadakan Yumi tukum Summa Kemudian Yuhikum Dihidupkan Yahayu yakoyum Biroh matikan Astagis Kalau rasul lagi stres Suka keluar rumah Lalu Kepalanya diangkat ke langit Sambil narik Jangot Naya jangotan Wih tong maksagen Yahayu yakoyum Biroh matikan Astagis Aslinya minta digenggam Sama Allah Karena Allah Ada masalah Tidak ada Kita merasa bisa Jarang bisa merasa Kita merasa pintar Jarang pintar merasa Kita sering merasa benar Jarang benar merasa Kita sering merasa cukup Jangan cukup merasa Hidupnya sering dapat Kartu merah Dan kartu kuning Melampaui batas Dari batas Ketentuan yang sudah Allah garikan Maka kullu Napsin Da'i kotul maut Itu batasnya Lalu apa yang mau disombongkan Pepatah mengatakan Hirup Tonggedehulu Jangan besar kepala Bising tak subhelem Mana nu garedesirah Mana nu jare jengkean Kemarin tuh mana Fa'ina tadahabun Rekamarana Tugaya Kan gitu Ma'ot tak aslina Tong sombong Bising dimandian warga Can ngasaan Dikompoiken di kompleknya Naik kerana Tidak Tidak perasaan Nggak enak Saya lihat Auranya beda Tong ato ting Disebut cahayaan Tidak Ustaz meneh asa cahayaan Tong hirai Tong hirai Sok ayah berita Isukna Kata jileman Di kamari Asa cahayaan Terus Hina ngarana Diumumkan di masjid Bukan kematiannya Fakta jauh Waduh Bekal apa Yang sudah engkau Persiapkan Fa'ina khairi Jadid takwa Kalau saya anak yang sekarang Yang udah 6 bulan nih Belum di USG Kalau namanya cowok Udah disiapin Namanya Jadid Jadid takwa Jarang yang pakai Apa artinya Bekal Sebaik-baiknya Bekal adalah ketakwaan Ini namanya Jadid takwa Keren Biar dia tahu diri Hidup untuk berbekal Kita aja mau lebaran Persiapannya Udah dari sekarang ya Para rede Meski lu Arisan marjan Paket Hongguan Daging Kacang Aduh Orson Nyaha lah Kue kelapa Arisan rendang Sarung Tenanaon kan Manusia punya rencana Allah punya rencana Sebaik-baik rencana Rencana siapa Maka ruwa makar Maka ruwa makar Allah Wallahu Hayrul makirin Arti-arti Pikiranmu melampaui ajalmu Ramadhan juara Asik Pengiparat dosa Penghapus dosa Minar Ramadhan Ila Ramadhan Tukap firo lima Bayna huma Antara Ramadhan dengan Ramadhan itu Menghapus dosa Keduanya Penghapusan dosa setahun Rugi banget Kalau tahun ini Tidak kebagian Setiap Habis Ramadhan Hamba Cemas Kalau tak sampai Umur hamba Di tahun depan Berilah hamba Kesempatan Allahumma salim Hanya doa Yang merubah takdir Ya Allah Selamatkan Aku li Ramadhan Untuk menikmati Jamuan Rahmatmu Di bulan Ramadhan Bulan yang agung Yang kau hadirkan Untuk mengkiparati Dosa-dosa kami Di dalamnya ada malam Yang lebih baik Daripada seribu bulan Berikan kesempatan Ya Allah Allahumma salim Nila Ramadhan Wassalim Ramadhan Selamatkan Ramadhan itu untukku Untuk apa Wassalim Humini Mutakobbalan Harapannya Amal-amalku ini Menjadi amal yang diterima Karena Amal terikhlas Adalah sahum Yang tidak ingin Dilihat manusia Kecuali engkau saja Ya Allah Hanya doa Yang merubah takdir Sok minta Empat puluh hari lagi Untuk pede itu Ngusmaruli gamis Ngusmaruli cadare Kamana Ya Otw to death On the way Kematian Karena hidup ini Seperti eskalator Bergerak Tidak bergerak Maju Menuju kesudahan Hidup ini Bagaikan garis lurus Yang semakin mendekat Ke titik terakhir Bukan bulatan bola Yang tiada ujung Dan tiada pangkal Hidup ini Melangkah terus Yang setiap Nafas adalah Mengurangi jatah Kuota Setiap kita Berapa giga lagi Berapa umur kita sekarang Yakin bakal berumur panjang Pertanyaan yang dua Yang ketiga Sudah punya kebaikan apa Pernah menyakiti orang Sudah minta maaf Termaafkan tidak Bagaimana kalau wafat Sebelum termaafkan Ini hak Adam Yang harus selesai di dunia Maka jauhkan sifat iri Dengki Karena kalau gak selesai Ini jadi beban kita Di akhirat Terpercaya Cobaan mawat Aya nabari lo barosa Masih banyak alasan Sibuk untuk tidak beribadah Kepada Allah Dengan sok sibuk Kayak Mengurus kekayaan Sehingga telat-telat Melaksanakan sholat Berapa gajimu Nabikan Telat-telat Melaksanakan sholat Siapa yang Memberikan gerak kakimu Sampai kau Tidak memenuhi Panggilan Robmu Yang memanggil Dalam kehidupanmu Hanya tiga kali saja Satu musim adan Bisa jadi Asar barusan Asar terakhir kita Dua musim haji Dan umroh Hanya punya rencana Kadang memilih Bali dan Paris dulu Atau Yang ketiga Panggilan kematian Kelu ajal limus sama Bagaimanakah Bila saatnya Waktu terhenti Tak kau sadari Tiba-tiba Baca koran Wafat Nuna yutum Nuker ceramah Dengannya Tungg di aminkan Menyepertikan Sekejarah Ayo Ceramah Nuker sholat Nuker asik Nuker sujud Allah Jelas kurang Bingkai kematian Husnul khatimah Rubah takdirnya Dengan doa Biarkan doa kita Bertarung dengan Takdir kita Di dalam doa Kami meminta Ringankan langkah kami Untuk mencapai Menuju ridomu Di sisa hidup kami Wai Kusadari selama ini Kami sering jauh Meninggalkan dirimu Ya Rab Sedangkan maut Pasti datang Tanpa mengenal waktu Tuntunlah kami Di sisa hidup kami Sebelum datang Ajal kami Jadikan akhir hidup kami Pada ujung Akhirnya Tersenyum Padamu Ya Rab Wafat dalam keadaan Syahid Wafat dalam keadaan Sujud Wafat dalam keadaan Kiro'ah Wafat dalam keadaan Senantiasa Sedang memiliki Wudhu Wafat dalam keadaan Takbir Wafat dapat Ridha orang tua Ayah dan ibu Bismillah Sudah yang lalu Biarlah berlalu Karena Allah Tidak pernah melihat Masa lalu Yang Allah Lihat pertaubatan Maka bertaubatlah 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 Sebelum ajal tiba Karena ajal kita Tidak pernah menunggu Taubat kita Yang jadi masalah O.T.W. To death Bukan kematiannya Tapi bekal apa Yang sudah kita persiapkan Alasan Dibikin Sedemikian rupa Ditumpuk-tumpuk Tertipu Saya mada Lain teh hayang Ibadateh Sibuk Ngurus karir Nabi Yusuf pun Sibuk Nabi Ganteng pula 50% Ganteng manusia Yang pernah ada Di dunia Versi on the spot Ada di Yusuf Alain salam 25% Di Muhammad Rasulullah S.A.W. Allah Masu'ala Muhammad 15% Di Ustaz Epi Saya sana Di hadir Ayona Takdir Ganteng Relatif Mutlak Goreng Masih muda Raja Pula Ngatur Tatanan negara Sibuknya Luar biasa Worker Holik Ibadah Terus Udah Ansaha Tekasep Lain raja Sok sibuk Berminyak Hirup Di Allahuakbar Susuh Tak Benget Kalau Sok sibuk Yusuf Berbekal Berbekal Tetap Berbekal Karena yakin Ada hidup Setelah mati Yakin ada Akhirat Setelah Dunia Maka Berbekal Mending Lelah Sekarang Daripada Lelah Nanti Kalau Alasannya Kaya Sorry to say Ada Nabi Yang paling Kaya Di antara Para Nabi Mungkin Kita pun Di bawah Dia Sana Nabi Sulaiman Keletik Nama Sulaimboy Kan Superman Gak Superboy Kayana Luar biasa Sampai Mahluk Allah Ditraktir Kabe Kuhud Sombong Sombong Man Tapi Tetap Ibadah Kayak Apapun Sulaiman Maka Orang Kaya Yang Sibuk Dengan Kaya Anak Muda Yang Sibuk Dengan Kegiatannya Yusuf Dan Sulaiman Bantahan Di Allah Lalu Kalau Sibuk Tidak Bisa Beribadah Karena Sakit Catat Ada Nabi Yang Diuji Dengan Sakit Ayub Buduk Seumur Umur Tanpa Kartu Sehat BPJS Solat Malah Solat Beda Solat Umat Muhammad Ekstrim Sepanjang Malam Jadi Tidak Ada Orang Sakit Lalu Tidak Beribadah Itu Ayub Kalau Alasan Sengsara Tidak Beribadah Untuk Berbekal Otw Menuju Kematian Isan Salam Alasan Mana Yang Mau Digunakan Untuk Menghadap Rob Kita Sehingga Kita Tidak Berbekal Oh Saya Baca Di buku Ini Ada Kelompok Empat Kelompok Manusia Yang Menyikapi Alam Barjah Itu Dengan Empat Sikap Satu Memang Tidak Mau Tau Karena Menakutkan Yang Tadi Kata MC Memang Urusan Kematian Membuat Merinding Tapi Tapi Sering Untuk Meluluh Lantakan Kerasnya Hati Kan Kadang Kita Merasa Benar Ya Kau Mau Ngajik Itu Apa Ayat Apa Hadis Rajin Bergabung Dengan Yang Soleh Soleh Kalau Artih Asa Bersih Hati Hati Lalu Seperti Ya Sombong Hati Hati Bukan Hatimu Yang Berjiwa Besar Tapi Mungkin Hatimu Sedang Bengkak Karena Sombong Karena Belum Tuntas Kepahaman Sehingga Yang Di luar Dia Salah Diagnosa Hati Ini Biar Karena Yang Selamat Di akhirat Nanti Yang Hatinya Bersih Dari Iri Dengki Dan Penyakit Hati Lainnya Yang Baru Ketemu 60 Penyakit Hati Termasuk Risau Dan Galau Obat Karena Allah Yang Membulak Balik Hati Minta Ke Allah Untuk Ditapkan Hati Kita Dalam Agama Dalam Ketaatan Lalu Kalau Kita Berbuat Baik Di Caption Di Upload Banyak Viewer Liker Dan Lover Lalu Hati Hati Bukan Amamu Yang Baik Itu Wangi Amamu Yang Allah Bakar Karena Banyak Riak Jadi Di Akhirat Tidak Punya Bekal Apa Apa Di Surat Al-Furqan Allah Kelihatan Amamu Seperti Banyak Tapi Hampa Seperti Debu Yang Tertiup Angin Capek Gawet Tika Pakai Diteke Maka Murek Balik Bising Keburu Jadi Bangke Lame Murek Baik Jangan Dinanti Nanti Bising Keburu Mati Sok Cepat Berbekal Karena Kematian Ini Bukan Nomor Antri Bukan Nomor Urut Tapi Nomor Cabut Nomor Dudut Jangan Merasa Masih Muda Ganteng Sehat Kuat Ngejim Sok Jumba Haripun Borma Nuka Mari Nunga Gwes Ke Daerah Saya Jumbrung Ke Atas Ditanyakan Panjang Maut Kita Kek sepeda Hantar Ada Or Simpen Dih Wadis Tanar Kini Apa Ini Artinya Maka Tuzakiru Tuzakiru Kata Nabi Ingat Si Pemutus Kelejatan Yakni Al Maut Aslinah Kuduloba Ingat Maut Ada Buku Imam Al-Gazali Metodologi Menceput Maut Tebalnya Di bawah Ini Lalu Wisata Ke Alam Kubur Harus Punya Koleksi Biar Hirup Tegede Hulu Ini 40 Hari Menuju Kematian Lumayan lah Bikin Dehidrasi lah Bukuya Adventure Jadi Tengenah Dahar Saya Pas Bu Poppy Beri Ngasih Buku ini Saya Nggak enak Makan Jeng Uyah Rada Mirasa Jeng Padang Jadi Pesannya Banyak Banyak Di dalam Sikap Manusia Yang pertama Adalah Nggak Mau Peduli Mending Tenyaho Pokoknya Ngejos Beri Apa Dunia Terus Ngumpul Ngumpul Ngebanyak Banyakin Nggak sadar Sebentar lagi Alam Kubur Menarik Dirinya Mengkoleksi Para sahabat Ketika Sering melihat Fenomena Kematian Dia Sering Menangis Malah Ayah Di 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 Diboni Keren Temanya Kotak Ajaib Sugante Orai Sanca Boeh Dipapaikan Dititah Dicabaku Jamaah Biar Kena Ibu Bolehlah Belanja Ke Manapun Tentang Passion Ibu Bapak Pun Demikian Tapi Pernah Kepikiran Nggak Setidak Siap Apapun Reskod Kematian Kita Sudah Disiapkan Mungkin Dekam Dekam Ini pun Sudah Ada Jatah Berbahan Kasar Tak Berjahit Tak Bersaku Tak Berenda Murah Sifatnya Memaksa Jadi Ulasir Kau Usad Epi Usad Emang Endorse Warnanya Sama Putih Banyak Orang Yang Tidak Sadar Kain Kafannya Sudah Ditenun Banyak Orang Yang Berpikir Hidup Enak Tapi Sedikit Sekali Yang Berpikir Mati Enak Perlu Persiapan Supaya Hati Sadar Hidup Mau Didio Terus Perbandingan Satu hari Di akhirat Seribu Tahun Di dunia Dikubur Saya Pengen Masuk Ke Wilayah Barjah Ternyata Di Barjah Saling Mengunjungi Karena Alam Kubur Bukan Kuburan Ada Istri Yang Pesan Nanti Kalau Wapad Dikuburkan Dekat Si Ayah Nah Kan Mamah Loba dosa Kasih Ayah Terhirup Loba Diamekan Napi Kasih Ayah Mawat Gering Batin Aku Mamah Emang Kunu Cerewe Stress Kuntilanak Keseyun Kan Ayah Salaki Cool Humble Lalu Pensiun Muda Misalnya Pensiun Teng Rektenang Di Imah Bekirudat Istri Kadung Pensiun Muda Gandeng Di Imah Radio Radio RRI Di Sada Di Sada Pamit Ngilu di masjid Sop Ini Maca Quran Bat hati Maca Quran Menikmati Masa pensiun Tapi Rek balik Stres Waktu Pang Puting Malah Jempling Balik Malah Karena Radio Maka Batu Batre Itu Emosi Batas Di Di Bikam Diasupkan Tidak Sumur Untung De Tidak Tidak Pemajikan Jadi Kunti Kunti Tidak Balik Di Pemajikan Manemah Dihanap Namanya Hibar Gandeng Tidak 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 Bising Maut Kenapa Kamu Tidak Kulunapsin Da Ikot Maut Hanjel Salah Kina Maut Menyesal Gitu Mama Kubur Dekat Si Bapak Bikir Bisa Ngobrol Beda Kamar Dikubur Dak Kaciri Tidak Hanjel Pas Datang Kehajatan Nyanyi Elektunan Kalau Sudah Tidak Baru Terasa Bu Ini Pakai Ht Ingat Kasih Bapak Ustaz Omat Ingat Barudak Mudibu Maut Kubur Dekat Si Bapak Bija Barudak Amanah Kubur Dekat Si Bapak Si Bapak Udang Dish Urang Tenang Hadis Riwayat Do Entang Entang Emosi Ingin Masuk Surga Latak Dab Walak Sederhana Yang Asuk Surga Jangan Masuk Surga Jangan Marah Kalau Ingin Masuk Surga Orang Marah Jauh Hatinya Sekitu Deket Kogorowokan Beda Romantismenya Be Ma Nyak Hati-hati Ini Psikologi Jangan Mati Dalam Keadaan Marah Nanti Ijro'iyahnya Lebih Marah Dan Ternyata Di Buku Ini Ijro'iyah itu Every day Every time Everywhere Selalu datang Ngecek Sisa kuota Setiap manusia Kak Imah datang Ngapain Saya Ijro'iyah Hiji Loba Ijro'iyah Mangeran tugas Ijro'iyah Di Bandung Lompat Ke Singapur Ke Ijro'iyah Di BBM Di Singapur Tak Ke Singapur Tak Harus ada Berita Dari Nabi Cik Nabi Ijro'iyah itu Ngecek And Recek Orang Tugas Munges Cunuk Waktu Ngang Mangsa Datang Masanya Dipaksa Kata Siapa Yang Ustad Orang Aceh Pernah ngaji Disini Jadi orang Kapir Di Bejaan Keluar Kontrakan Mana Bihar Mung Nolak Di Coklat Tidak Maka Banyak Orang Yang wafat Dalam Keadaan Terbelalak Menganga Tau Di talian Tau Dipitak Reketak Mengindari Menganga Dan sering Ikut Memandikan Mayit Fenomenanya Beda-beda Saya dulu Borangan Muriding Muriding Beranikan diri Muriding Dikurut Jadi Muriding Sok Muriding Numana Pek Ternyata Nanah Ketih Pecah Pembuluh Darah Yang penting Bersih Terus 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 Menyiksa Mayit Ilmu Tambah Sedikit 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 Dek Ayanu Diwardonan Sikotoran Nanti Kodok Dek Nges Mati Sarap Sarap Kalau saya Mayit Lagi Mandiin Udang Gensah Udik Namun Udang Sorangan Lumpat Dikini Hanya Sedikit Dengkaken Merojau Sorangan Karena Ada pesan Dari Nabi Sikapi Mayat Itu Seperti Orang Hidup Karena Kata Rasulullah Mereka Merasa Mereka Melihat Mereka Mendengar Hanya Allah Cabut Tiga Hal Saja Gerak Suara Dan Akal Kati Kalo Ngemandiin Berkata Kata Apalagi Yang Menyinggung Mayit Terribut Baru Dakma Itu Jelamah Macam Tutu Nawan Hapur Hungku Entong Elmi Cabok Jempling Auratnya Ini harus Ada Pelatihannya Auratnya Singapi Dan Pahala Fadilah Memandikan Orang Yang Wafat Itu Seperti Bayi Yang Baru Lahir Makanya Saya Menteke Bagian Mana Ngemandian Tadi Hayang Dahar Kurang Traktir Doang Karena Dia Seperti Bayi Yang Baru Lahir Diberi Padi Lahir Asal Ikhlas Jadi Kehidupan Kematian Ada Orang Mati Menghidupkan Menghidupkan Amal Maka Kalo Ada Yang Mati Yang Sibuk Yang Hidup Yang Mati Hidup Menyang Keranda Menyiapkan Kafan Menggali Kubur Pahalanya Kernuh Hidup Kernuh Maut Dan Maut Dimandian Mau Protes Ngan Nubau Nuh Hidup Nubaut 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 Dikubur Maka Ini Ada Harus Semi Paket Tauhid Total Nubaut 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 Diantar Ke Kuburan Kenapa Di Kerandanya Paket Payung Kan Nubaut Di Payungan Panas Nubaut Dikubur Tuh Nya Siusan Epi Saya Leket Eh Ame Tauhid Tersirik Saya Kemarin Ngaji Di Alhuda Cikutra Keren Anak Gigiren Saya Boleh Nanya Boleh Kenapa Nabi Nuh Seorang Nabi Diberi Istri Yang Tidak Soleh Ha Saya Nga Jawab Hampurannya Pas Kawin Nabi Nuh Orang Tehadir Saya Tengah Jawab Kau Emosi Orang Tehadir So Gantere Keren Nanya Ustaz Ayu Nabi Adam Ayu Bu Jalan Wah Eta Pertanyaan Jelma Ayu Tapi Saya Berpikir Logik Karena Kita Beribu Berplasenta Ayah Bu Jalan Ada Udolnya Kalau Adam Kan Tidak Dilahirkan Bener Oke Pertanyaan Set Hari Adam Ayah Bu Jalan Saya Tengsok So Tahunya Coba Tanyakan Kak Hermina Itu Itu Sama Artinya Ketika Kita Wapat Ruh Kita Dimana Jawabannya Kuduku Quran Tidak Tidak Banyak Aku Berikan Ilmu Tentang Ini Kecuali Sedikit Pasti Akan Ada Yang Bertanya Tentang Ruh Arwah Roh Kul Katakan Min Amri Robi Itu Urusan Rob Tapi kan Kita Sendiri Akan Ada Kalanya Berpisah Dengan Jasad Kita Karena Dibalik Kekuatan Ada Kelemahan Dibalik Kehidupan Ada Kematian Setiap Kita Dalam Genggamannya Yang Jadi Masalah Bukan Itunya Bekal Apa Yang Kita Sudah Persiapkan Saya Agak Sedikit Ajak Semua Wisata Nongol Ke Alam Kubur Pertanyaan Kubur Itu Ada Saya Dapat Hadisnya Mutafakun Alayih Buhari Muslim Tujuh Langkah Mayat Diantar Ke Kubur Pertanyaan Kubur Dimulai Tujuh Langkah Hiji Dua Tujuh Ketika Para Pengantar Kubur Pulang Tujuh Langkah Pertanyaan Kubur Dimulai Menurang Karunya Balik Dia Bisa Bukan Tujuh Langkahnya Pertanyaan Kuburnya Itu Sedang Dinyatakan Nanti Nabi Ada Disini Ada Riwayat Saking Berimannya Manusia Tapi Tanpa Ilmu Saat Itu Nabi Yang Menceritakan Karena Nabi Belum Diutus Nabi Menceritakan Ada Seorang Ayah Berpesan Kepada Ahli warisnya Anak-anaknya Kalau Bapak Mati Nanti Ya Nabi Bakar Mayat Bapak Sehingga Luluh Lantah Menjadi Abu Lalu Ketika Angin Berhembus Di tengah Laut Kau Taburkan Mayat Yang Sudah Jadi Abu Dari Bapak Bapak Biar Berserakan Apa Alasannya Rasulullah Orang Berbuat Seperti Itu Ini Dulu Sebelum Aku Diutus Karena Takut Adanya Hidup Selamat Takut Pertanggung Jawaban Dan Akhirnya Orang Ini Diampuni Ayah Keimanan Karena Gaib Diampuni Diangkana Allah Bisa Ngumpulkan Kebun Papisah Ini Keren Banget Hadisnya Oh Jadi Pertanyaan Kubur Taya Sat Ameh Ditanya Dikubur Kumaha Nung Nah Pisan Num Mawat Nadi Opi Maung Dicapluk Paus Nepika Lembut Wet Apakan Ayah Mwakir Marawat Jika Pertanyaan Kubur Ya Ada Alam Kubur Malah Kuburan Maka Perlu Berbekal For Atewe To Death Yang Namanya Ilmu Iman Islam Ilmu Ma Ilmu Karena Pertanyaan Kubur Kata Nabi Hanya Hanya Satu Dibocorkan Ustaz Epi Kenapa Enggak Empat Ustaz Yang Manro Bukawa Iman Muka Nabi Yuka Wakil Blatuka Bocor Ara Rapal KBG Saya Baca Bukhari Satu Pertanyaan Saja Ma Ilmuka Apa Pengetahuanmu Bihad Rujul Wisata Sedikit Dalam Kubur Nanti Dibangunkan Kembali Hari Kebangkitan Maka Berlindung Tadi Disolat Ketika Tidak Bisa Menjawab Pertanyaan Itu Jadi Azab Kubur Dunia Menghimpit Nya Nggak Perlu Ibadah Nyunah Karena Seorang Sosok Laki-laki Didudukan Saya Baru Dapat Keterangan Nasah Lalu Dipertanyakan Malaikat Penanya Dikubur Apa Pengetahuan Tentang Lelaki Ini Cuman Maaf Dalam Kurung Yang Menjawab Bukan Mulut Karena Di Quran Surat Yasin Ada Ayat Allah kunci Yang Berkata Tangan Bersaksi Kaki Berkata Tangan Kita Tentang Apa Yang Dilakukannya Awas Cukat Cokot Cubak Cabak Cubak Cabok Ya Nalengkah Kaman Awai Berkata Kaki Kita Kemana Saja Yang Melangkahnya Jadi Sejaman Dengan Nabi Sekelas Abu Lahab Abu Jahal Gak Bisa Mereka Menjawab Walaupun Face to face Pernah Melihat Nabi Gak Bisa Ini Masalah Iman Islam Ada Pengakuan Gak Tasdikun Bikolbi Kalau dia Rasulullah Sesuai Gak Amal Kita Dalam Beribadah Mengikuti Karena Fungsi Rasul Di Ikuti Jadi Nanti Tangan Kita Yang Menjawab Dia Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah Sya'abil Bayinat Minal Huda Walfur Kon Ini Bekal Ini Dia Adalah Muhammad Yang Ketika dia Diutus Mengajarkan Kami Takbir Seperti Ini Ruku Seperti Ini Sujud Seperti Ini Kalau Sukses Jawabannya 6 Solihan Tidurlah Orang Soleh Karena Sukses Menjawab Dengan Perilaku Bukan Dengan Mulut Maka Ini Dikunci Karena Ini Juara Bohong Ayatnya Nual Yauman Nah Timur Nggak Bisa Dibantah Nggak 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 Bisa Membela Diri Nggak Bisa Mengakrobatkan Kata-kata Untuk Sebuah Pembelaan Seperti Palinterna Pengacara Di Dunia Nggak Bisa Sok Narek Ngomong Nggak Nggak Kunci Ini Ketaatan Kita Kepada Allah Dan Rasul Nya Maka Sebaik-baiknya Bekal adalah Keta Maka Di Jum'atan Sering kita Dengar Hatib Mewasiatkan Tentang Untuk Takwa Kepada Allah Takutlah Kepada Allah Dengan Sebenarnya Takut Jangan Tamutuna Engkau Wafat Otewet To Dead Dicarek Illa Wa'antu Muslimun Sebelum Engkau Menyerahkan Urusan Musuh Utunya Kepada Allah Al-Islam Iman Dan Islam Maka Ada pertanyaan Di Al-Hasr Ayat 19 Yang Sebelumnya Ayatnya Itu Kalau Saya Kiam Baca Ini Sesak Dada Wahai Orang Yang Beriman Masih Adakah Sampai Detik Ini Rasa Takut Kepada Allah Perhatikan Hari Esok Beribadah Kepada Allah Seakan Akan Kau Wapat Di Ibadah Terakhir Maka Kalau Imam Suka Mendengar Imam Luruskan Dan Rapatkan Bisa Jadi Ini Solat Terakhir Kita Sering Mendengar Imam Maka Berbekala Dengan Ibadahmu Terakhir Ini Sebaik Baiknya Ibadah Seakan Akan Kau Wapat Besok Dua Kata Yang Sama Di Ayat Itu Takut Kepada Allah Dengan Sebenarnya Takut Karena Allah Akan Mengabarkan Apa Yang Kamu Perbuat Kenapa Dalam Islam Setelah Salat Yang Pokok Yang Wajib Lalu Mau Salat Sunat Pindah Supaya Jadi Saksi Atas Perbuatan Kita Bumi Itu Bersaksi Seberatus Kilometer Keluhur Kahan Maka Memindahkan Batas Dalam Islam Masalahnya Tidak Enteng Tidak Membengsi Ustana Patok Wilayah Tidak Kerasa Tapi Allah Tau Seberapa Kilometer Itu Itu Dikongkorong Kau Allah Saya Pengennya Rutin Kajian Ini Saya Pengennya Rutin Bab Kematian Terus Biar Dianca Ini Jadi PR Buat Kita Semua Karena Jarang Orang Yang Ngebahas Ini Padahal Semua Akan Kesana Nomor Cabut Nomor Dudut Setuju Jadi Tema Tema Bulan Saya Fokus Di Dia Kecuali Mau Amar Rawat Daka BG Hayang Surga Hayang Nyah Horting Nabunget Nabi Horny Hayang Surga Tapi Haroream Ini Tanya Hayang Kasurga Maka Sikap Manusia Pertama Pura-pura Gak Tahu Tentang Kematian Yang Kedua Tahu Tapi Tidak Mau Tahu Terus Weh Boleh Takut Sama Mati Boleh Untuk Memperkuat Pertawabatan Kita Jangan Takut Tapi Dihindari Ada Orang Takut Mati Menghindari Datang Tukang Elas Mang Panggian Besi Singkan Loh Dahi Maut Mati Apanya Kena Nyumputi Ijro Aslina Aslina Sok Seberapa Dibolikan Loh Besi Saky Pas lagi Mang Sa Tempat Sari Bising Ijro Datang Nap Ting Sok Atung Sberes Sok Atung Cena Tesla Dites Ekon Cina Tinggal Niluar Kajat Padahal Ngehindari Kemati Mata Kata Buya Hamka Banyak Orang Yang Naik Pesawat Tapi Tidak Takut Naik Tempat Tidur Tidak Pada Kematian Banyak Di Tempat Tidur Kan Banyak Orang Naik Pesawat Tidak Takut Tapi Orang Naik Tempat Tidur Nah Padahal Kematian Mbah Banyak Di Tempat Tidur Munt Reksian Naik Tempat Sare Mata Teng Sare Kalau Doa Naik Pesawat Makan Bismillah Imajir Hau Mursaha Tapi Kalau Doa Munt Tidur Bismillah Makanya Wudu Dulu Bising Jadi Wapat Terakhir Tidur Terakhir Kekar Maut Tengan Sakal Kekar Kekar Maut Bebe Jadi Bismillah Allahumma Bismillah Amut Dengan Menyebut Nama Ya Allah Aku hidup Aku mati Ini kan Tiap hari Diajar Kan Ngantara Dibaca Lalu Bangun Tidur Apa yang Pertama Diambil Dikerjakan Doa Kenusok Nga Doa Lolo Ban Nga Doa Ngoat Handphone Maca WA Dan Ngalin Notification Ngarin Ngarin Wahyuti Jibril Atu Waduh Pada Incoming Call Israel Oh iya Ya hati-hati Alhamdulillah Ladi Ahyana Ba'dama Amatana Wa ilaih Nusur Thanks God Nuhun Ya Allah Digugah Kendi Setelah Kauafatkan Kami Sebentar Dan Akhirnya Kami Akan Kembali Padamu Mau Tidak Mau Memaksa Sifatnya Tanpa Verifikasi Tanpa Konfirmasi Setiap Orang Dengan Investasi Materi Ketika Operasi Bisa Beli Darah Ke PMI Untuk Transpusi Tapi Bisa Beli Nyawa Nggak Setiap Orang Bisa Beli Jam Tapi Bisa Beli Waktu Nggak Setiap Orang Kaplingnya Berbeda Besoma Punten Dua Kali Satu Pun Tidak Yang Sesuai Kita Inginkan Ditu Di Juru Di Nagrog Jumbrung TPU Di Waktu Mendua Tahun Kebayar Kontrak Nanti Gali Tumpukan Di Juru Jakarta Lebih Mahal Lahan Wilayah Nubenghar Dikumpur Jero Nustandar Ekonominas Tengah Nubiskin Karunya Sukuna Narolo Mau Tua Ngesese Di Udang Mahal Tak Haru Rema Ot Duh Birokrasi Nah Sok Weno Harayang Tih Wil Mahal Ya Kapling Kita Jam Berapapun Dipaksa Dipakai Tak Berjahit Apalagi Yang sama Hari ini Kita Di Atas Tanah Besok Tanah Di Atas Kita Saya Tidak Akan Bosen Menyampaikan Ini Hari Ini Di Punggung Bumi Besok Kita Dihizrahkan Di Perut Bumi Wajah Kita Hari Ini Berbeda Karena Tidak Satu Gen DNA Tapi Besok Sama Sombong Mancung Pesek Mancung Tertunda Di Pesek Aku Cacing Tanah Belatung Sering Sering Melihat Fenomena Kekuburan Assalamualaikum Ahlat Diyar Assalamualaikum Wahai Para Penduduk Kubur Itu Berbekal Insyaallah Aku Juga Akan Seperti Kalian Tapi Perlu Jawaban Salam Sombong Dijawab Serba Dijawab Lalu Empat Wahai Penduduk Kubur Terima Kasih Mengingatkanku Aku Pun Akan Seperti Kalian Insyaallah Bikum Lahikun Dijawab Nyatu Iraha Kadiyu Baturan Sering Sering Biar Melembutkan Hati Tuzakiru Ala Hadhim Lazzat Kata Nabi Akan Berbahagia Orang Orang Yang Sering Mengingat Kematian Dan Nabi Pernah Bersabda Al Kaisu Ibu Ingin Pandai Ingin Cerdas Punya Anak Ingin Cerdas Kenalkan Dengan Kematian Al Kaisu Orang Pandai Adalah Mandana Barang Siapa Yang Selalu Ingat Kematian Dan Memper Ketat Amah Untuk Kematian Itu Luz Solat Terat 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 Istighbar Diperbanyak Tersenyum Padanya Mutmain Nah Itu kan Absenanya Ya Tuhan Napsul Mutmain Nah Jadi Ustadz Kunciannya Apa nih Selalu Punya Wudu Jaminannya Jelas Sederajat Dengan Syahid Orang Yang Dalam Keadaan Punya Wudu Solat Aja Enggak Sah Kalau Enggak Diawali Wudu Maka Berwudu Sebelum Diwudukan Solat Sebelum Disolat Kemesjid Sebelum Dikemesjid Nutaraka Masjid Asal Ngaku Islam Pas Mawat Pamit KDKM KDKM Pun Tanya Yuk Perencangan Pupus Ngiring Nyolatkan DKM Apa Taraka Masjid Langsung Tidak Diharup Tidak Ngimaman Ngimaman Beringa Goler Ngimaman Tak Solat Jenasah Temake Ruku Temake Sujud Nah Imam Temake Ruku Temake Sujud Tapi Ulah Lebay Abong CS Solat Terakhir Mas Buker Solat Bebaturan Umawad Temake Ruku Temake Sujud DKM Pasti Ngam Solat Dinasah Make Ruku Make Sujud CS Pak Pengecualian Apal Menemah Hukum Kan Ayah Muncul Ayah Sahum Daud Ayah Baru Daktan Melakukan Solat Daud Kamari Solat Ayah Istihad Antep Jadi Solat Sebelum Disolatkan Ke masjid Sebelum Dikemasjidkan Lalu Solat Di belakang Imam Sebelum Solat Dan Disolatkan Di depan Imam Seperti Di Suriah Palestine Dan Negara-negara Konflik Muslim Lain Ini cerita Kematian Harus Simutan Saya Mau lah Kalau Manajemen Sepakat Dari Bab Nanti judulnya Rubah-rubah Wisata Ke alam Kubur Yang Serem-serem Romantis Romantis Gitulah Terima Biar 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 ada Kesiapan Mental Beda Bu Pak Kalau Orang Siap Mati Mentalnya Beda Beda Dengan Orang Yang Tidak Siap Mati Pasti Worit Maka Hub Dunya Wakara Hiatil Maut Kenapa Orang Menakuti Kematian Karena Terlalu Mencintai Dunya Perasaan Tidak Enak Awas Akhirat Semakin Dekat Dan Mendekati Dunya Semakin Jauh Dan Dijauhi Terus Dengan Tarikan Kuota Usia Yang Setiap Hala Nafas Kita Berkurang Dengannya Nah Tengah Sekarang Ngurangan Mata Tengah Nafas Tahan Melendung Melendung Bukan Itu Persoalannya Bekal Apa Yang Sudah Kita Persiapkan Oke Segitu Aja Dulu Karena Ini Bukunya Aja Tebel Untuk Beres Risiko Undang Dwe Itu Trik Ustadz Epi Biar Diundang Lagi Ada Pernyataan Ada Pertanyaan Sisa 15 Menit Silahkan MC Kadangkali Diantara Jemaah Ada yang ingin Ditanyakan Kepada Ustadz FFND Dari Ihwan Dulu Dari Ihwan Ada yang ingin Ditanyakan Silahkan Ada Dari Ahwat Mungkin Ada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Saya mau Bertanya Kalau yang Meninggal Kita kan Suka Bilang Semoga Husnul Khotimah Nah Maksudnya Seperti apa Dan tanda-tanda Orang yang Husnul Khotimah Itu Kayak Apa Makasih Ada Doa Ketika Ada Orang-orang Yang Meninggal Doaknya Sing Husnul Khotimah Mudah-mudahan Mugia Husnul Khotimah Semoga Dan kau Adalah Segala Kemungkinan Yang selalu Aku Semogakan Semoga Sing Husnul Khotimah Itu mah Harapan Husnul Khotimah Itu kunciannya Di pribadinya Emang itu Tergantung Ujung Tapi ujung Tergantung Dominasi Amal Nuh Biasa Tahajud Harapannya Wafatnya Ketika Tahajud Yang Biasa Duha Dominan Harapannya Kalau Usianya Ajanya Habis Bisa Jadi Dia Wafat Di Duh Atau Dikebaikan Yang Lainnya Maka Maka Kata Nabi Hadis Ini Orang Mengamalkan Amalan Ahli Surga Saja Tapi Tiba-tiba Terpleset Kejeri Teka Nara So Su'ul Khot Ima Anu Ayah Preman Maut Di Masjid Ustad Maut Di Tempat Prostitusi Alus Mana Ayah Preman Maut Di Masjid Ustad Maut Di Tempat Prostitusi Alus Mana Preman Maut Di Masjid Bari Tewawuh Ngabela Apa Maut Ampli Kasetrum Hasilnya Tempat Menentukan Iya Tapi Perbuatannya Yang Lebih Menentukan Faham Ya Jadi Kalau Kita Mendoakan Siapapun Mudah-mudahan Husnul Hatimah Hatimah Gak Bisa Bohong Terus Hindari Hutang Rasul Bertanya Kesahabat Gimana Hutangnya Rasul Pernah Dilewati Dua Jenazah Yang Berbeda Tenang Rasul Ditinggalkan Kusih Tengkudung Ngampihkan Senal Tengkudung Ngampihkan Motor Bangsat Cek Nabi Wajabat Lalu Lewat Mayit Orang Soleh Gimana Cirik Berarti Tukang Adan Wajabat Orang bertanya Kenapa Rasulullah Nujahat Wajabat Nubager Wajabat Nujahat Wajib Asub Naraka Nubager Wajib Asub Surga Maka Maka Innamal A'mal A'mal Bin Niat In A'mal A'mal Bid Dain In A'mal A'mal Bil Hawat Di Tiga Hadis Amal Tergantung Niat Amal Tergantung Hutang Ada Amal Tergantung Darah Pernah Mengocorkan Darah Hati-hati Dengan Membunuh Amal Tergantung Akhir Maka Bingkai Kematian Husnul Khawat Jadi Itu Mata Harus Kitanya Menentukan Sikap Mau Dimati Seperti Apa Ya Ada Lagi Ada Lagi Yang Ingin Ditanyakan Dari Ikhwan Anu Rekmaut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Maresa Ustadz Saya ingin bertanya Kan banyak Yang bilang Kalau misalkan Orang yang Mau meninggal Itu Terdapat 40 hari Sebelum Meninggal Itu Apa sih Terdapat Tanda-tandanya Kalau misalkan Tanda-tanda Tersebut Itu Bisa Dirasakan Oleh Setiap Orang Atau Siap Saya Sudah Bisa Memprediksi Kematian Anda Hari ini Tapi Tidak Global Tapi Jadi terkenal Viral Dipiralkan Diramekan Saya tahu Teteh Kematian Teteh itu Di dua Waktu Sebelum 40 hari Juga Sudah Keprediksi Kalau Tidak Siang Malam Sepakat Teteh Ati Dengan Siang Dan Malam Tanda-tanda Nama Cek Tanda kematian Saya Tanda kematian Tanda Maut Tanya Lamun Ngesek Rasa Hanet Nah Hawa Teta Mening Setelah Deket Maut Jadi Santri Saya Mau Apoy Terus Mun Kikian Ngesek Disada Artinya Unpredictable Tapi Kalau Orang Soleh Terlihat Daripada Aura Wajahnya Kadang Mempamitan Maka Saya Semburu Ke Amroji Imam Samudera Saking Mulyana Tanggal Maut Nau Di bejaan Bener Nggak Kamu Besok Kamu Dieksekusi Atu Warudu Tahajud Sapa Betinya Orang Metepugu Hati Hati Cara Memandang Salah Cara Allah Memoyakan Juara Cuk Saraya Penjahat Mulya Cuk Orang Maut Nau Di bejaan Ayo Orang Nung Ngaji Ngapwe Mayar Hutang Tepugu Tanggal Alamat Apa ini Kudu Arif Melihat Sesuatu Pas Beres Dikubur Ada Tiga Burung Di Atasnya Itu Di video Oh Syahid Keren Berarti Diampuni Dosanya Tanda Tanda Kematian Ada Satu Semakin Tengar Perasaan Ini Kalau ada Kebaikan Dari Allah Keren Yang saya Lakukan Pasti Kabe Ulin Kedengah Di Salaman Kabe Hampuranya Saya Tukang Capruk Hampuranya Hampuranya Nau Ustaz Tara-tara Tengah Yang Hampuranya Istri Biasanya Diciuman Seperti Hampuranya Tete Semua Sing Solehnya Terus Rawat Tinggalen Cuma Ini Kesenian Kualong Aja Di Bejaan Cik Bener Imana Atau Karena Hanya Takut Kematian Disini Kewaspadaan Maka Serahannya Harus Dibingkai Setiap Hari Kadang Ada Orang Yang Tidak Diberitahu Dulu Langsung Maka Kalau Bicara Tanda-tanda Kematian Relatif Tidak Bisa Ditentukan Dengan Tanda 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 Bisa Dimajukan Karena Ingin Ini Semuanya Mesti Kunciannya Kenapa Saya Ngejawab Yang Jelas Surat Surat Lukman Kalau Tidak Salah Ayat Terakhir Manusia Tidak Pernah Diberitahu Di Bumi Mana Dia Akan Diwafatkan Satu Lagilah Siap Ini Tuh Hade Assalamualaikum Assalamualaikum Nanya Rasanya Mungkin Usah Juga Gak Tau Mungkin Mungkin Gak Alamin Cuman Apa Perbedaannya Rasanya Mati Husnu Khotimah Dan Suh Khotimah Apakah Rasa Sakitnya Sama Atau Beda Wow Kalau Perbedaan Husnu Khotimah Jelas Beda Husnu Makuh Suma Makuh S Nabi Wae Nusoleh Sampai Menggigil Seperti Tujuh Ratus Pedang Yang tajam Menusuk Nabi Nusoleh Sampai Nabi Aduh Allahumma Sali Allahumma Kalau Alah Rasa Sakit Sakaratul Mahut Kepadaku Saja Seperti Ini Kata Rasul Hajarkan Kepadaku Semua Ya Allah Jangan Untuk Umatku Saking Bagir Naka Orang Sampai Hanya Sampai Fatimah Aisah Kan Wafatnya Itu Diatas Ini Kalau Membercak Hidup Nabi itu sakit banget keringetan tapi yang dikhawatirkan bukan keluar karena umati orang tentang sholat umatnya karena awal yang pertanyaan ditanyakan itu adalah sholat benar sholatnya nabi yang sholatnya seperti itu saja sopan izro badai ayana badai ngke sopun ustad epi diberi bonus gitu ustad Allah toh serinduun badai ayana badai ngke bisa tuh istihoro karena orang mah cinta dunia nah kalau pertanyaan rasanya kematian aduh rasa mah gak bisa diterangkan rasa mah sulit tau gak rasanya manis kumaha cipang diterangkan manis kadi yang gak sih manis mah sad epi lah ame simpel kan saya dulu kencing manis sekarang kencingnya tetep manisnya pindah ke muka tong manis atau bisa jadi fitnah rasanya asin bisa diterangkan tuh nges berewe garam atau sejenisnya no asin korong naulah ayana nanyakan ke orang ngerasanya khusnul khatimah dalam bab syakaratul maut ajeng su'ul khatimah sehingga nanya kudu praktek man aslina maka ayah doa nih gak nanya aku berlindung dari syakaratul maut rahmat rahmat sebelum matinya bahasa arab salah satunya syakaratul maut anu soleh anu soleh kadiehi bernet ya dina imam al-gajah lima jadi sok ngesang tanda orang sahid berkeringat dia tapi yang nustres mah sok ngelah huras saya pernah ngemandian mayit ngehuras karena telat pengurusan maka dalam sunnah ketika ada yang wafat cepat mandikan cepat kremasi cepat kuburkan bisa ngeburu huras ngeserah semang kudu dia rewasan cang kacang panjang anu tenilop deh etage ya mudah-mudahan kajian yang sederhana ini melembutkan hati kita walaupun menyampaikannya dengan sedikit gimana amet setresting saya ngesang balik ceramah ditungguan ku ijrok ya diharap tapi wallah alam lah setiap kita ada dalam genggamannya setiap ubun-ubun kita ada dalam kendalinya tapi izinkan saya menutup ini dengan sebuah puisi ringan tentang kematian aku tertidur sedang maut mengejar di belakangku jika tidak hari ini pasti esok akan bertemu ku senangkan badanku dengan pakaian yang lembut yang pasti ia akan mengenakan pakaian kehancuran seolah-olah aku melihat bencana kematian diatasnya gundukan tanah di bawahnya liang sedang kebaikan telah pergi meninggalkanku diatas tulang tidak ada daging maupun kulit jadi kalau kita hari ini makan dari apa yang tumbuh di punggung bumi besok kita menjadi makanan makhluk bumi serangga tanah cacing belatung ular dan lain sebagainya kulihat kulihat umurku telah berlalu sedang cita-citamu tidak aku temukan perjalanan jauh bersamaku tidak ada bekal aku terang-terangan mendurhakai Tuhan kejadian itu akan diceritakan dan tidak akan terelakkan aku bersembunyi malu dan takut kepada manusia tapi tidak takut kelak di sisinya ketika rahasia aku terbuka ya aku takut kepadanya jadi si mawot mah harus didatangi maka detik yang terus bergulir waktu yang terus melaju masa yang terus berjalan malah cepat saking nikmat bertaubatlah sebelum ajal tiba karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita yu do'ana do'ana nih yang ini nih Rabbana Rabbana Firlana yuk Ya Allah ampuni kami warhamna rahmati kami watakhobal minna terima apapun pengabdian kami wanajina minan nar jauhkan kami dari percik api neraka wa adhinal jannah jauh masukkan kami ke dalam surga wa aslih lana dan maslahatkan seluruh urusan kami syaknanakullah apapun urusannya atau yang simpel sajalah tentang kematian Allahumma ya Allah amitna wafatkan kami syuhada dalam kesyahidan Allahumma ya Allah ini aku as'aluka memohon kepadamu bi husnil khatimah kewafatan yang husnul khatimah wa na'udhubika dan kami berlindung kepadamu min su'il khatimah dari kewafatan yang su'il khatimah aku lukolihada wa astagfirullah wakum robban afrik alina sobra wa tawafana muslimin ya Allah kuatkan kepada setiap kami untuk kami wafat dalam keadaan sedang berserah diri utuh kepadamu kulu kolihada wa astagfirullah wakum subhanallah marabbana bihamdika syudha lailailanta astagfirullah wa tawafana muslimin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih